Halo Cyber G, apa kabarmu hari ini? Gimana kabar hatimu hari ini? Apakah sedang merasa senang? Merasa kecewa? Merasa marah? Atau sedang sedih? Cyber G, kita semua pernah berada dalam situasi terdekan atau tidak bahagia. Depresi bukan hanya sekedar perasaan sedih ataupun menyerah akan keadaan dalam beberapa waktu. Depresi dapat menyebabkan perasaan sedih, tertekan, tidak bahagia, bertahan lebih dari satu hari. Dan itu dapat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Di video kita kali ini, UBG akan mengajak Cyber G untuk memahami apa itu depresi dan bagaimana depresi dapat bermanifestasi dalam kehidupanmu. Untuk kamu yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan info-info menarik seputar psikologi dan kesehatan tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita bahas. WHO menuliskan di dalam artikelnya bahwa depresi merupakan gangguan mental yang mempengaruhi lebih dari 264 juta manusia di dunia. Umumnya, depresi digambarkan dengan kesedihan yang persisten dan berkurangnya rasa ketertarikan akan kegiatan yang biasanya dianggap menyenangkan. Dalai lama memberi makna pada depresi sebagai pikiran dan emosi yang menggerogoti kedamaian batin. Mungkin kalian dulu pernah merasa depresi atau kamu merasa sedang depresi saat ini atau mungkin kamu merasakan ketidakbahagiaan kronis dalam jangka waktu yang lama kurang termotivasi untuk melakukan hal-hal yang menurutmu menyenangkan mudah tersinggung, sulit tidur, kelelahan, atau merasakan kehampaan dalam hidup. Jika kamu berada di titik ini kamu mungkin menggumamkan dalam pikiranmu atau dengan kata-kata Tidak ada situasi membaik yang akan terjadi dalam hidupku Kamu merasa patah semangat tapi itu bukan berarti situasimu tidak ada jalan keluar Di video kali ini, UBJ akan menjelaskan bagaimana pikiranmu mengambil kontrol kehidupanmu kemudian membuatmu merasa kecewa dan tidak bahagia Cybergy mengalami depresi tidak selalu terlihat dari ciri-ciri fisik Terkadang orang-orang menyembunyikan depresinya dari keluarganya, teman-temannya bahkan konselornya dikarenakan stigma penderita depresi atau ia merasa malu jika orang-orang mengilainya lemah Jadi terkadang penderita depresi ini pandai menyembunyikan apa yang dirasakannya di dalam senyumannya tapi di dalam hatinya sesungguhnya ia menangis Berikut merupakan gejual depresi menurut U.S. National Institute of Mental Health Yang pertama, perasaan sedih, cemas, dan hampa yang persisten Kedua, merasa bersalah, tidak berharga, dan tidak ada harapan Ketiga, sulit berkonsentrasi, sulit mengingat detail Serta sulit membuat keputusan Yang keempat, insomnia, tidur berlebihan, dan tidur mudah terganggu Yang kelima, merasa nyeri, krem, pusing, gangguan percernaan yang tidak mudah diobati Keenam, mudah tersinggung, serta sering gelisah Ketujuh, kehilangan ketertarikan dengan hobi atau aktivitas yang sering dilakukan Kedelapan, kelelahan fisik dan emosional Kesembilan, makan berlebihan atau kehilangan nafsu makan Dan yang terakhir, percobaan bunuh diri, serta pikiran untuk mengakhiri kehidupan Cyberji, kita semua pasti pernah berada di dalam suatu masa di hidup kita Merasakan gejala-gejala depresi seperti yang tadi U.B.J. jelaskan Mungkin hal ini dipengaruhi oleh kabar buruk yang kita dengar Stres kerja yang menumpuk Atau juga gangguan hormon yang mungkin terjadi pada kaum perempuan saat akan memasuki masa menstruasi Sehingga kita merasa murung, pesimis dengan kehidupan Atau merasa hampa dengan aktivitas yang sehari-hari kita lakukan Tapi, apakah ini berarti kita menderita depresi? Setiap orang pasti pernah berada di dalam situasi tersebut Namun, yang membedakan dengan definisi depresi secara klinis yakni Perasaan murung, sedih, ataupun kehilangan semangat yang kamu rasakan tersebut Bertahan selama 2 minggu secara persisten Tanpa adanya situasi mood bersemangat atau merasa terinspirasi dengan apa yang kamu rasakan Depresi membuatmu merasa bahwa kamu adalah korban dari takdir yang buruk Dan tidak dapat tertolong Sedangkan depresif mood state atau feeling blues mungkin menimbulkan kecewa di hatimu Namun, kamu masih memiliki harapan bahwa suatu saat kondisi akan berubah menjadi lebih baik Cyber J Depresi yang tadi Ubi Jijelaskan baik secara klinis maupun feeling blues Bukanlah suatu kondisi yang menyenangkan untuk dialami Dan dapat mengganggu aktivitas harian kita serta sangat menguras energi Depresi jika dibaratkan sebagai sel cancer Maka depresi dapat bermetastasis dalam hidup kita Sehingga membuat kita merasa lemah secara fisik dan mental Dan kemudian merenggut kepercayaan diri kita Mencuri semangat yang kita miliki Sehingga tanpa kita sadari Kita sudah berada dalam situasi ketidakbahagiaan yang kronis Yang dapat berakibat fatal bagi diri kita Sebenarnya, walaupun kita sedang berada dalam situasi tersebut Bukan berarti tidak adanya harapan untuk kita mengembalikan semangat dalam diri kita Namun, hot nuts lah yang tanpa kita sadari melatih kita Untuk menjadi tak berdaya dengan apa yang kita miliki Dan kita merasa tidak adanya harapan Apa sih itu hot nuts? Hot nuts bukanlah cemilan snek kacang dengan bumbu yang pedas ya saya berci Namun, hot nuts merupakan ekronim dari habitual of thinking Atau negative and consistent thought Atau kebiasaan berpikir negatif Tapi bagaimana bisa kebiasaan berpikir negatif Melatih kita menjadi hopeless dan terjebak dalam lingkaran depresi ya Sebelum memahami mengenai munculnya pikiran-pikiran negatif dalam otak kita Pernahkah Cybergy menyadari bahwa di kepala kita masing-masing penuh dengan suara-suara Pernah nggak sih Cybergy merasa bahwa Di dalam situasi sedih, senang, marah, kecewa, bahagia Suara-suara dalam pikiran kita itu selalu ada Bahkan suara-suara tersebut terkadang tidak berhubungan dengan sesuatu yang kita pikirkan Contohnya nih, misal kamu lagi maini di bosower dan kamu tidak dalam situasi tertekan Sambil sampuan, suara-suara muncul dalam pikiranmu Seperti, eh hari ini ntar mau makan senang dimana ya Ih, 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 baju yang dipakai oleh si Lisa waktu liburan di Itali Yang di-uploadnya di dia semalam kayaknya norak banget ya Coba deh kalau semalam aku lebih fokus nyelesaikan laporan bulanan Hari ini bakal bisa lebih cepat pulang ke rumah Oh iya, tapi sebelum mandi aku udah matiin lampu belum ya Nah, menurut Cybergy Suara-suara yang tadi UBG bacakan Kira-kira relate nggak dengan kehidupan sehari-hari yang Cybergy jalani Nah, kali ini UBG kasih contoh jika kita berada dalam situasi stres ya Dalam senario yang sama, ya ini kamu lagi mandi di bawah shower Tiba-tiba suara itu juga akan muncul dalam pikiranmu Tapi biasanya nada-nada yang dikeluarkannya isinya lebih negatif Seperti, hari ini sama seperti sebelumnya Terasa kosong setelah dia meninggalkan diriku Dia bahkan masih memblokir whatsappku Walaupun udah 4 bulan berlalu Mungkin dia bener-bener benciku Atau dia udah bahagia dengan yang lain Dan tidak ada perasaan yang tercisa untuk lagi Siapa aku sih berharap banget Dia masih menyimpan perasaan spesial untuk aku Yang udah menyakitinya Aku hanyalah seorang wanita Yang tidak punya sesuatu yang spesial dalam diriku Aku gak punya bodi seperti model Victoria's Secret Tidak pula secerdas Emma Watson Aku hanyalah wanita biasa yang tidak bersyukur Sepertinya, tidak ada hal yang baik tersisa untukku di masa depan Nah, Cyber G Sekarang UBG minta Cyber G untuk mengulang kata-kata terakhir Dari suara-suara negatif tersebut Tiga kali dalam pikiran kalian masing-masing Tidak ada hal yang baik tersisa untukku di masa depan Tidak ada hal yang baik tersisa untukku di masa depan Tidak ada hal yang baik yang tersisa untukku di masa depan Nah, apakah Cyber G merasa bahwa Timbul suatu persepsi dari kata-kata yang tadi Cyber G ucapkan American Psychiatry Association Di dalam websitenya menuliskan Beberapa faktor yang berperan penting menimbulkan depresi Ya ini, satu Biochemistry Biochemistry adalah ketidakseimbangan beberapa hormon di otak kita Yang menimbulkan gejala depresi Yang kedua, ya ini faktor genetik Sebagaimana warna mata, warna kulit, dan penyakit tertentu Depresi juga dapat dipengaruhi oleh faktor genetik yang diturunkan di dalam keluargamu Yang ketiga, ya ini personality Individu dengan self-esteem yang rendah Individu yang gampang stres Dan individu yang pesimis Biasanya lebih rentan mengalami depresi Yang terakhir, ya ini faktor lingkungan Sering terpapar kekerasan, diabaikan, pelecehan, kemiskinan Mampu membuat seseorang rentan mengalami depresi Berada dalam situasi depresi Ataupun feeling blues Erat kaitannya dengan merasa hopeless dan helpless Baik kamu memiliki kecenderungan dari faktor Yang tadi UBJ jelaskan Ataupun tidak memiliki sama sekali Merasa helpless atau tidak ada harapan Merupakan kondisi mental Dimana pikiran kita memutuskan bahwa Kita tidak memiliki kontrol terhadap situasi yang kita hadapi Tenggelam dalam suara-suara negatif yang muncul dari pikiran kita Mampu membelokkan persepsi kita Bahwa sebenarnya kita memiliki pilihan Kesempatan Serta dapat mendapatkan bantuan Untuk membuat situasi menjadi lebih baik Sebagaimana otot manusia Yang dilatih dengan beban atau barbel Sehingga membentuk otot Maka suara-suara negatif yang muncul dari pikiran kita Yang kita benarkan dengan persepsi kita Dapat menimbulkan perasaan hopeless Atau merasa tidak ada harapan Cyberji Suara-suara negatif yang muncul di pikiranmu tersebut Bersifat unconscious Atau muncul begitu saja Tanpa kamu sadari Suara-suara ini berakar dari keyakinanmu Yang mungkin muncul dari pengalaman Maupun nilai-nilai yang ditanamkan di keluarga Suara-suara itu terjadi begitu saja Serta akan memberikan penilaian Opini, persepsi Akan peristiwa-peristiwa yang kamu alami Suara-suara tersebut Dinamakan automatic negative thoughts Ini akan lebih sering muncul saat kamu sedang merasa Kondisi dirimu sedang tidak baik-baik saja Ubiji janji Nanti akan membahas bagaimana Automatic negative thoughts ini di video selanjutnya Beri komenmu mengapa kamu butuh Ubiji menjelaskan tentang Automatic negative thoughts ini di kolom komentar Biar Ubiji makin semangat membuat videonya nanti Ringkasnya Suara-suara automatic negative thoughts ini Yang kamu analisa di kesadaranmu Kemudian Kamu beri penjelasan yang membenarkannya Sehingga kamu merasa Sedih Kecewa Pata semangat Lama-kelamaan Hal ini kemudian menjadi kebiasaan Yang tidak kamu sadari Kemudian Inilah yang membuatmu sulit terlepas Dari jeratan depresi Mengutip sebuah quotes dari lausu Be careful with your thoughts They become your words Be careful with your words They become your actions Be careful of your actions They become your habits Be careful of your habits They become your character Be careful of your character They become your destiny So, berhati-hatilah dengan Heart Habitual of thinking Dan tetap mindful akan NUTS Negative Unconscious thoughts Cybergy Cybergy Sekian video mengenai Penyebab depresi Dan bagaimana Situasi feeling blues Bermanifestasi Dalam kehidupanmu Semoga video ini Dapat memperkaya Pengetahuanmu Ataupun membantumu Memahami Dari sudut pandang yang berbeda Jika Cybergy Merasa video ini Bermanfaat Silakan share video ini Ke teman-teman yang lain Agar mereka dapat Merasakan manfaat Dari video yang ini UBG akhiri dulu video ini ya Sampai jumpa di video lain Dan Semoga bermanfaat Selamat menikmati